Kepada yang saya hormati, Bapak Bupati Solok Selatan, izinkan saya menyampaikan suara rakyat Bapak yang kemarin menemui saya ketika saya ke Solok Selatan. Kebenaran dari apa yang akan saya sampaikan ini akan lebih bulat dan utuh dengan respons dan penjelasan dari Bapak nanti. Berbicara kepada saya kemarin sekelompok warga Sangir Jujuan, Nagari Bidar Alam, dan tentu tak bersyukur apabila kita lupakan di Nagari ini pernah didirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, PDRI, untuk melawan Belanda yang waktu itu berusaha menguasai kembali Indonesia pada 1949. Di Bidar Alam ini, Syafruddin Prawiran Negara bersama PDRI mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tapi sekarang, ironi, di tempat yang sama, kemerdekaan yang dulu dipertahankan itu seakan menghilang di renggut dari langit bidar alam. Pasalnya, sejak 18 tahun yang lalu, Masyarakat Sangir Jujuan tak pernah mendapatkan hak ekonomia dari PT. RAP yang menanam kelapa sawit di ribuan hektare tanah ulayat masyarakat Sangir Jujuan. Pada 2006, PT. RAP berjanji membagi hasil 40% kepada masyarakat pemilik tanah, namun hingga hari ini tak sebesar pun diberikan. Ini kezaliman yang luar biasa. Pada 2011, Bupati sebelum Anda pernah melayangkan surat peringatan pertama dan kedua kepada PT. RAP ini. Yang artinya, kezaliman luar biasa yang dilakukan PT. RAP tersebut kepada masyarakat bidar alam memang benar adanya. Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, Mengapa Anda sebagai Bupati yang baru malah tidak melanjutkan proses terhadap PT. RAP yang sudah dilakukan Bupati sebelum Anda? Siapa sesungguhnya pemilik PT. RAP ini? Sehingga mereka seperti bebas saja melakukan apa yang dimauinya. Saya lihat warga telah muak dan marah karena bertahun-tahun hidup dalam kepalsuan janji. Hingga akhirnya kemarin, mereka nekat mengambil haknya sendiri dengan tangan mereka. Tapi enam warga malah ditangkap dan dipenjara. Salah satunya yang sudah dilepas kemarin menyampaikan cerita pilu ini kepada saya. Kalau warga sampai di penjara karena memperjuangkan haknya, Ini tak ubah halnya kita di zaman penjajahan dulu. Dan ironinya, ini terjadi di bawah langit bidar alam. Tempat yang sama dulu, kita pernah mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kepada Pak Bupati, kami menunggu tanggapan yang bijak dari Anda. Kami juga sangat bertanya siapa gerangan di balik PT. RAP ini. Sehingga mereka selalu tampak di atas rakyat Sangir Jujuan. Dari Bukit Tinggi, saya Ridho Rahmadi, Ketua Umum Partai Umat.